Hai sebelum menonton videonya pastikan anda sudah memiliki tombol like dan subscribe Hai gengs kali ini saya akan coba bagikan tutorial cara masak mie instan dengan cara paling instan ikuti bagaimana tutorialnya pertama siapin disini ada tempat usahakan tempatnya ini memiliki tutup ini dan langkah berikutnya di sini ada mie instan yang sudah kita siapin ada dua bungkus karena tempat ini cukup untuk satu instan dua bungkus kita buka saja ini masukkan ini bumbunya pisahkan Oke yang berikutnya ini instan dibungkus yang kedua kita buka juga oke keluarkan juga bumbu-bumbunya nah disini udah disiapkan juga air panas mendidih ini ya dia seduh kita rendam Hai mie instan ini dengan air panas Hai sampai diusahakan semuanya terendam karena ini airnya kurang nggak apa-apa nanti kita bisa balik-balik selanjutnya kita tutup terlebih dahulu Hai untuk mie yang sudah kita kasih air panas tunggu beberapa saat kita akan coba balikin dulu nah sini ada kita baikin pakai sendok seperti ini kita tutup lagi sampai tunggu sekitar satu atau dua menit Hai Oke kita akan cek apakah sudah matang secara merata minyak Hai sepertinya ini sudah cukup mie airnya akan kita buang dulu air rendaman air panas ini kita buang dan kita akan kita ganti pakai air panas yang baru Hai Oke dan air panasnya sudah kita ganti pakai air yang baru secukupnya karena memang mie instan ini adalah mie instan kuah nah selanjutnya kita masukkan semua bumbunya Hai seperti ini sesuai selera bagi yang suka pedas disini cabai ini bagian cabainya Hai Hai guys Hai jelas tidak ya udah mudah jelas kita sobek aja Hai Hai yang masukkan sini nah selepas itu ada minyaknya Hai minyaknya juga kita campur seperti ini satu lagi dan bumbunya saat ini sudah tercampur semua dimasukkan saatnya kita aduk aduk sampai rata oke dan mie instan sudah siap dihidangkan sudah siap dimakan beginilah cara memasak mie instan paling instan oke guys terima kasih sudah mengikuti video ini jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih selamat menikmati